PORES TABES PALEMBANG Video dugaan penganiayaan ramai di media sosial. Korban saat ini sudah divisum terkait luka yang dialami dan diberikan pendampingan psikologi oleh pemerintah kota. Dugaan penganiayaan sudah terjadi dua kali di tahun lalu dan Februari 2023 selama proses penyelidikan berjalan di Panti Asuhan. Polisi memastikan anak asuh yang masih berada di Panti diberikan penjagaan dan direncanakan akan dipindahkan ke Panti Asuhan lain. Pemeriksaan sementara ini ada beberapa kali, tahun 2022, kemudian di tahun 2023 ini menjadi di bulan Februari, yang lalu 15 dan 20 Februari. Untuk mengenai luka daripada korban, kita nanti akan bawa ke masalahan dari luka. Bang, peran A ini apa bang? Peran A ini tadi apa bang? Peran H. Peran H itu adalah selaku dua lagi asalnya. Polisi juga melakukan pemeriksaan kejiwaan terduga pelaku. Menyusul dari keterangan saksi, terduga pelaku memiliki riwayat gangguan kejiwaan.